Sehingga mereka melakukan itu secara bersamaan, rencana untuk menculikan dan memerasananya. Akal bulus tiga oknum TNI berinisial pra-KRM, pra-KJ, dan pra-KHS berpura-pura sebagai polisi bodong untuk menculik dan menyiksa pemuda Aceh bernama Imam Masikur berusia 25 tahun. Ketiganya kompak hendak memeras pria yang berprofesi sebagai penjual obat ilegal itu, lalu menyiksanya hingga tewas. Dan Pondam Jaya Kolonel CPM Irsyad Hamdi B. Anwar mengatakan ketiga anggota TNI dengan cara licik berpura-pura menangkap korban dengan alasan menjual obat ilegal. Pra-KRM, J, dan HS akhirnya mengaku menjadi polisi bodong sehingga bisa menculik dan memeras Imam. Korban dibawa dari sebuah toko di kawasan Tangerang Selatan pada Sabtu 12 Agustus 2023. Tiga pelaku lalu meminta uang ke keluarga korban sebesar 50 juta rupiah. Irsyad menilai penculikan dan penyisaan terhadap korban itu kelewatan sehingga menyebabkan korban tewas. Ikuti terus berita aktual lainnya. Jangan lupa like dan share seluruh akun Tribun Medan. Saya menjawab pertanyaan ketua kawan. Mereka ini semua satu angkatan yang mereka juga belakangnya adalah orang-orang dari Aceh yang sama-sama berada di Jakarta. Sehingga mereka melakukan itu secara bersamaan, rencana untuk menculikan dan memerasakannya. Itu memang dari kelompok orang yang sama. Dan mereka tidak mengenal secara detil orang korban, tapi mereka mengetahui komunitas korban ini kegiatannya apa saja. Berarti sebelumnya tidak saling kenal atau bagaimana? Dia tidak saling kenal, tapi tahu komunikan yang korban ini adalah berasal dari Aceh. Komunitas orang-orang Aceh di tempat itu apa kegiatannya mereka tahu. Sehingga mereka melakukan pindahkan tersebut. Komunitas apa? Komunitas orang penjual kosmetik. Kak, kakau dari tempat penyidikan awal ini obat ilegal itu yang seperti apa? Ini masih dalam pendalaman lagi. Kalau daftar obat, G itu kan macam-macam. Nah, kami dalami lagi yang korban ini apa saja jualan obat yang terlarangnya, karena itu masih dalam salah penyidikan. Kolda pun juga masih dalam pendalaman juga dalam masalah.